Pasca terbengkalai, kini Medan Zoo mendapat bantuan 1 miliar rupiah dari toko masyarakat Rahmat Syah. Bantuan akan digunakan untuk perawatan hewan dan infrastruktur Medan Zoo. Proses revitalisasi Medan Zoo masih terus dilakukan pemerintah kota Medan melalui dirut perusahaan umum daerah pembangunan yang membawahi Medan Zoo, mencoba bertemu dengan Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia Rahmat Syah di kediamannya Jalan Dr. Mancur Medan. Dari diskusi bersama orang yang tepat, kini Medan Zoo memiliki harapan baru. Rahmat Syah yang juga Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia memberikan saran dan pandangan mengenai pengelolaan kebun binatang. Rahmat Syah menyebut prihatin terhadap kondisi Medan Zoo, dirinya terdorong memberikan donasi 1 miliar rupiah melalui Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kota Medan, Ardian Surbakti. Menurut Rahmat Syah saat ini bukanlah waktunya saling menyalahkan terkait kondisi Medan Zoo, namun lebih pada saling membangun agar Medan Zoo kembali seperti sedia kalah. Kedepannya Rahmat Syah berencana akan memberikan bantuan kembali sebesar 5 miliar rupiah. Sebaiknya kita lihat masa depannya dengan pelajaran masa lalu, bukan hanya dengan kebersamaan kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Dan niat kami awal ini, karena lihat keprihatinan teman-teman LSM sebagian sudah turun membantu ini, saya pribadi hari ini akan beri bantuan. Yang jumlahnya insya Allah kebetulan ada rezeki sedikit, tahu ya saya pengusaha, hari ini kami akan menyerahkan bantuan 1 miliar rupiah untuk Medan Zoo. Insya Allah ini bisa digunakan dan nanti bertahap kami akan menyusulkan bantuan lagi, hingga yang saya sudah komitmen adalah 5 miliar. Bantuan ini mendapat apresiasi Pemko Medan. Ardian Surbakti, Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan yang membawahi Medan Zoo, menjelaskan telah banyak menerima saran dan pandangan dari Rahmat Syah mengenai pengelolaan Medan Zoo. Pemko Medan telah menyampaikan terima kasihnya dan akan terus membenahi Medan Zoo. Beliau sangat mendukung program-program kita, apa yang menjadi rencana kita ke depan tentang Medan Zoo. Beliau sangat mendukung penuh, baik itu dari nanti pendanaan, pemeliharaan, bagaimana mendatangkan dokter hewan dan segala macam, beliau akan mendukung penuh tentang hal itu. Jadi saya rasa ini merupakan support yang sangat baik. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ramad Syah sebagai Ketua PKBSI. Ini adalah satu harapan yang cerah buat Medan Zoo. Sebelumnya kondisi Medan Zoo yang memprihatinkan dan banyaknya hewan yang telah mati sempat viral di media sosial. Luas lahan hingga 30 hektare dan banyaknya koleksi hewan akan menelan banyak biaya untuk membangun media.